Pak Eri, nanggala 4.2 ini adalah bagian kekuasaan yang kata oleh kita, di mana pada saat proses melaksanakan atau melaksanakan proses penyelam kita ada dua teori atau dua proses. Yang pertama yaitu menjelam secara statis, yang kedua yaitu menjelam secara dinamis. Menjelam secara statis, kita menjelam tanpa menggunakan pelajuan atau penyorongan dari kapasitas. Menjelam secara dinamis, kita menjelam dengan menggunakan kecepatan atau penyelamatan dari kapasitas. Proses penyelam ini kita menggunakan proses yang ketat, statis yang ketat, maksudnya bagaimana mungkin pertamanya dengan rekan-rekan pilot untuk mengecewakan pesawatnya pada saat mau take out atau mau planning. Kemudian yang saya buat, saya ingin menjawab terkait tentang pintu turbedo atau pintu kaitan yang mungkin tadi seringkan di rekan-rekan kota sekalian, bagaimana saya sampaikan oleh kota kaitan, di mana di ruang turbedo kaitan, ada sederapan pintu turbedo atau presser sebagainya, di mana masing-masing presser ini memiliki dua pintu, yaitu pintu luar dan pintu dalam. Ketua pintu ini tarik printer lock, jadi pada saat pintu atau pintu dibuka, maka pintu yang lainnya tidak bisa dibuka. Bagi contoh, kalau pintu luarnya terbuka, pintu dalamnya akan tiba-tiba juga terbuka. Ini adalah satu testing. Kemudian pada saat membuka pintu dalamnya, ada proses yang harus kita laksanakan, yaitu untuk mengecewakan udara ataupun cerat, adakah air ataupun benda yang menanggut ke dalam pintu kaitan tersebut. Jadi jika serta-merta kita buka. Sehingga mungkin yang kami sampaikan masalah presser, terkait proses menjalankan secara statis, maksud secara dinamis, perkenankan Maya Ignatius telah memantar KKN untuk menjelaskan kepada adegan-adegan semuanya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. yang kami coba juga terlalu tinggal spolsi dan hari perang. Saya menghormati saya, Pak Loh Teknik, Iman Tuhis. Pak Loh Tuhis, Pak Loh Tuhis, Pak Loh Tuhis, di KMI CAK, telah seperti KMI CIN atau KKM. Selanjutnya, di KPNK terdiri 404 dan beberapa kali melaksanakan operasi menggunakan 402. Di sini kami akan menjelaskan bagaimana prosedur dan proses kapal menjelaskan selamu statik. Pada saat melaksanakan operasi terhadap pertandingan, kapal melaksanakan selamu statik. Namun, di sini untuk melaksanakan selamu statik, maka harus melaksanakan terlebih dahulu kapal selam menjelaskan dengan proses dinamit. Dan itu sudah dilaksanakan oleh KRI Nandala. Pada saat melaksanakan, lima aturitas menuju daerah kepatian. Untuk mencari keseimbangan atau well-trim dari kapal tersebut. Selanjutnya, setelah mendapatkan well-trim, kapal baru diizinkan untuk melaksanakan selam statik. Dengan bagi tulang yang tak boleh jadi ofisar, maka kapal tersebut bisa untuk melaksanakan selam statik. Selam statik adalah selam tanpa adanya pendudukan dari kapal tersebut. Sementara selam dinamit adalah proses menjalankan pada saat kapal merasa ada kecepatan, yaitu kecepatan 6 sampai 96. Akan kami jelaskan proses kapal menjalankan di dalam tank, di dalam kapal suara, mendapatkan mempunyai main balas tank, atau tanki pemberang pokok . Pada saat apalagi perubahan, main balas tank ini terisi udara. Selanjutnya, untuk menambah kuliensi negatif, untuk menjadikan kuliensi menjadi negatif, maka udara yang ada di kapal di main balas tank ini harus dikeluarkan dengan membuka katuk dan dilaksi TPP. Prosedur sudah dilakukan, perlu kami jelaskan juga, kapal tersebut mempunyai 6 main balas tank. Nomor 1, 2 di kulitang, nomor 3 dan 4 di tenang, dan nomor 5, 6 di haruan. Prosesnya ini sudah dilaksanakan, melaksanakan penghubusan TPP 1 dan 2, dan selanjutnya 5 dan 6, dan terakhir 3 dan 4, itu sudah dilaksanakan. Demikian kami sampaikan pelaksanaan proses selalu dinamik, ataupun selalu statik. Demikian berjalan.